Tim penggerak PKK Kabupaten Manokuari merayakan Natal dan berbagi kasih bersama kaum disabilitas yang ada di sekolah luar biasa SLB Pancakasih Amban. Diharapkan pemberian kasih ini tidak semata-mata dilakukan pada saat momentum Natal, tetapi dapat dilakukan bagi sesama dalam kehidupan setiap harinya. Mengusung tema Hendaklah Damai Sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan subtema Biarlah Damai Kristus memampukan kita untuk berbagi dengan sesama demi terwujudnya Manokuari yang bersih, indah, sejahtera, aman dan damai. Tim penggerak PKK Kabupaten Manokuari merayakan Natal dan memberikan bantuan kasih bagi kaum difabel yang ada di sekolah luar biasa SLB Pancakasih Amban. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Manokuari Demas Paulus Mandacan, Wakil Bupati Manokuari Edi Budoyo, Sekretaris Daerah Fredrik Musalaleno, Ketua PKK Provinsi Papua Barat, Ketua PKK Kabupaten Manokuari, serta anak-anak penyandang disabilitas. Melalui perayaan Natal tersebut, Pendeta Serli Parinusa mengajak tim penggerak PKK Kabupaten Manokuari untuk terus mempraktekkan setiap pengabdian, pelayanan, serta dapat memberikan dampak hidup yang berkualitas bagi sesama, terlebih khusus bagi kaum difabel yang ada di sekolah luar biasa Pancakasih Amban. Diharapkan pemberian kasih ini tidak semata-mata dilakukan pada saat momentum Natal, tetapi dapat dilakukan bagi sesama dalam kehidupan setiap harinya. Hati kita itu selalu ada alarm kekekalan untuk mengingatkan kita, halo kamu di dunia ini hanya persinggahan, di dunia ini hanya sementara, karena tempatmu bukan nanti disini, tempatmu disini hanya latihan doang, latihan dan praktekan apa yang Tuhan berikan kepada kita lewat pengabdian, lewat pelayanan, hidup yang berkualitas. Dalam sambutannya, Kepala SLB Pancakasih Amban, Emma Ayateken mengatakan, terdapat 70 siswa yang ada di SLB Pancakasih Amban, dengan jumlah guru yang mengajar sebanyak 11 orang. Melalui perayaan Natal PKK Kabupaten Manokuari, dirinya berharap Bupati Manokuari Demas Paulus Mandacan dapat melihat kondisi mereka, terutama para guru honorer yang setia dalam pengabdian, untuk mengajar siswa penyandang disabilitas yang ada di SLB Pancakasih Amban. Dedikasi dan semangat para guru honorer ini, dinilai Emma patut untuk mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah. Di SLB Pancakasih disini, kami membina kurang lebih 70 siswa. Nah, kemudian anak-anak ini dibawa bimbingan sebelas guru, sudah termasuk dengan penjaga sekolah, dan saya sebagai kepala sekolah. Oleh karena itu, saya sampaikan disini kepada Bapak Bupati, jadi kalau ke depan saya titipkan guru-guru saya, sudah dari tahun 2006 mereka mulai honor sampai sekarang, dengan hati yang tulus, dengan lapang dada yang terbuka, menerima, mengajar anak-anak. Sebelumnya, dalam laporan Ketua Panitia, Erna Yokbet Kamehubun menyampaikan, tujuan diadakannya perayaan Natal Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari bersama penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Pancakasih Amban adalah untuk menghayati makna kelahiran Yesus Kristus Sang Putra Natal, yang merupakan pembawa damai bagi umat manusia. Dalam perayaan Natal tersebut, Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari juga memberikan bingkisan Natal bagi siswa SLB Pancakasih Amban dan para guru yang telah memajukan pendidikan, khususnya bagi penyandang disabilitas yang selama ini memiliki keterbatasan fisik. Tujuan pelaksanaan Natal ini adalah agar lebih menghayati makna kelahiran Sang Putra Natal, Yesus Kristus, pembawa damai bagi dunia, untuk berbagi kasih dengan sesama, khususnya anak-anak penyandang disabilitas yang berada di bawah naungan Yayasan Pancakasih pada Sekolah Luar Biasa Pancakasih Amban. Jenis kegiatan diantaranya ibadah dan berbagi kasih lewat pemberian bingkisan kepada pihak anak-anak, guru, dan kepada pihak sekolah. Perayaan Natal Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari ini juga diisi dengan tembang puji-pujian Natal yang dibawakan oleh siswa SLB Pancakasih Amban bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari. Natal Linda Kerwai mengabarkan Dua LC Hammerri hidup ini hanya sementara Di suatu malam, kolam, kolam, kolom Ngoram Bintang Setelang language that Mitchell Bregenach Berkesan di suatu bintang Pemantakan Cahaya Terima kasih. 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 Terima kasih.